Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi guys di channel Syarif Ahmad di video gue kali ini guys kita akan ngebahas empat amalan ringan yang pahalanya berlipat ganda guys di bulan Ramadan jadi simak terus video gue ini sampai habis jangan lupa untuk like comment share dan subscribe guys Allah subhanahuwata'ala menjamin pahala puasa yang tak terhingga banyaknya apalagi di bulan suci Ramadan puasa di bulan suci ini menjadi ibadah dengan perkalian pahala yang unlimited sedikitnya ada empat amalan ringan dan mudah yang dapat mengandakan pahala di bulan Ramadan apa saja dan bagaimana caranya seperti diketahui bahwa pada amalan lain selain puasa Allah membatasi lipat ganda pahala hingga angka 700 kali saja hal ini sebagaimana hadis dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat Allah ta'ala berfirman kecuali amalan puasa amalan puasa tersebut adalah untukku aku sendiri yang akan membalasnya disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan rohnya sungguh bahwa mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi hadis riwayat al-bukhari dan muslim lalu apasajakah amalan yang ringan namun pahalanya berlipat ganda di bulan suci Ramadan berikut ini adalah empat amalannya satu bersedekah sebenarnya sedekah boleh dilakukan kapan saja namun di bulan Ramadan sedekah menjadi amalan utama pendamping puasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seorang yang dermawan namun di bulan Ramadan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan lagi sedekah beliau sangatlah banyak di bulan yang penuh berkah dari Ibnu Abbas ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran dan ketermawanan Rasulullah Shallallahu Assalam melebihi angin yang berhembus hadis riwayat Al-Bukhari yang kedua memberi santapan buka puasa memberi makan atau minum untuk berbuka puasa adalah sedekah terbaik di bulan Ramadan pasalnya setiap memberi seorang hidangan berbuka kita akan mendapat pahala puasa orang tersebut tanpa mengurangi sedikitpun pahala orang yang diberi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda orang yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa ia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa sedikitpun mengurangi pahalanya hadis riwayat At-Tirmizi meski sekedar air putih jika itu untuk berbuka maka berhak mendapat pahala puasa yang sangat banyak yang ketiga sholat kiamul lail atau sholat malam tahajud sholat malam dapat melipat gandakan pahala puasa karena jika dua amalan ini berpadu ditambah sedekah makanan dan berkata baik maka seseorang yang mengamalkannya akan mendapat jaminan surga sesungguhnya di surga terdapat ruangan-ruangan yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar Allah menganugerahkannya kepada orang yang berkata baik bersedekah makanan berpuasa dan sholat dikala kebanyakan manusia tidur hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Hiban hadis ini Hasan yang keempat berbicara yang baik-baik menjaga lisan dari gibah dusta dan sebagainya serta hanya berbicara yang baik-baik saja akan mendapat pahala berlimpah saat berpuasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatannya maka Allah ta'ala tidak peduli dia meninggalkan makan dan minumnya hadis riwayat Al-Bukhari selain menjaga lisan seorang yang berpuasa pula hendaknya tidak melakukan perbuatan kecuali yang baik dengan melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan buruk pahala puasa pun dapat diraih dengan berlipat ganda nah sobat demikianlah empat hal tadi adalah empat hal amalan ringan di bulan Ramadan yang berpahala berlipat ganda semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengambil yahtibar serta pelajaran dari kisah tersebut lebih kurangnya mohon maaf alafuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh